Halo guys, so, again, welcome back with me Oke, jadi, gue udah ada di advanced server guys Sudah ada di advanced server, kenapa gue ada di advanced server? Karena gue ingin melakukan something, anjay, something gak tuh Ini ada update guys, ada gak sih disini informasinya, coba ya, gue cari dulu ya Informasinya ada apa enggak, kita cari guys, kita cari sesuatu yang ingin gue bahas Walaupun sebenarnya gue udah tau mau bahas apa, cuman barangkali ada gitu kan Tampilan hero utama anda, bentar guys ya Kalau gak ada, berarti sudah Anyway, yang mau pakai joki bisa langsung ke nomor whatsapp di samping guys ya 081315526404, karena reset season itu sekitar 6 hari lagi 5-6 hari lagi, jadi buat kalian yang pengen high crank mythic Sebelum season baru, kalian bisa menggunakan jasa joki gue untuk yang epic legend only Yang game masih close, jadi langsung ke nomor whatsapp di samping 081315526404, open joki Dan pembayaran gambar-gambar bisa melalui BCA, BRI, OVO, Gopay, Dana Jadi langsung aja yang mau joki bisa langsung ke nomor samping, bisa ditawar, oke So, oke, jadi ada gak ya mengoptimalkan perhitungan training point? Gak ada guys ya Gak ada guys, tapi ada sesuatu yang baru guys Ada sesuatu yang baru, jadi video ini gak bakalan lama, singkat, padat, dan jelas Coba kita update dulu Ada sesuatu yang baru Apa bang? Bukan tentang hero revamp, bukan Tapi, tunggu dulu ya Jadi di advance server tuh ada sesuatu yang Wih, apa ini cowo? Ini kayak hero baru guys ya, ada yang tau gak ini apa guys? Gue udah lama gak merhatiin hero-hero baru, apa aja sih? Wih, keren juga ya, kayak man artis gitu guys Apa ini? Status pribadi? Oh, ini apa guys? Oh, oke Ini update terbaru di advance server, jadi Ada sebuah Ada sebuah ini guys ya, ada sebuah Profile Profile kalian lebih Lebih ini guys ya, lebih ini Pilih durasi online setiap hari itu guys Jadi sekarang Muntun lebih keren guys ya, lebih keren Nanti di season selanjutnya Bakalan banyak update ini salah satunya guys ya Roll Dokter Youtuber ya gak youtuber? Youtuber ada gak youtuber? Gak ada guys youtuber guys Jangan coy Muntun ini gak tau ya guys ya Gak tau youtuber cok, Muntun cok Kalau begitu kita kasih Karena gak ada youtuber Kita pake dokter aja Karena dokter sama youtuber Beda tipis Sama-sama ter Sama-sama er Sama-sama er Jadinya youtuber dokter Dokter, youtuber Nah, ya pokoknya sama-sama er lah ya Ini apalagi nih Ini MM ya Roll yang gue kuasai kan Maxman sama apa guys ya Sama kita nih jago main mage juga guys Mage Sepanjang hari Ini apa nih? Ada dua ya guys ya Hmm, oke sebentar Sepanjang hari lah Gue kan pengangguran sukses guys ya Ini ada tagnya juga guys Ini apa sih? Ada tagnya juga Sebenernya yang pengen gue bahas Ah, ada guys Ada streamer Ada streamer gak apa-apa Gak ada youtuber ya Merti gak ada streamer Sebenernya yang pengen gue bahas Pokoknya ini bukan ini Ada lagi nanti abis ini guys ya Tunggu, tunggu, tunggu Kalian harus tau guys Bentar Streamer, MVP Apa lagi ya? Gamer, gamer Nah, udah Gak usah banyak banyak cok Konfirmasi Dapet tadi Wih Gini guys Jadi ini adalah tampilan Profile baru guys ya Profile baru Jadi kalian akan Semakin berkarakter Profile kalian Nanti di season baru Kalian punya seperti ini Ini masih berlaku Di Advan Server ya Kalian Rollnya ada Ini kan gue Roll Maget Dan roll MM Nah, ini kerjaan gue Sebagai streamer Gamer Tadi dokter Oh, ini gue kerjaannya Sebagai dokter ya Bahlul Ya, gini lah guys Nah, tapi bukan itu poinnya Ada yang ingin gue sampaikan Nah, ini dia Ini dia guys ya Ini dia sesuatu yang sangat kita Damba-dambakan Sesuatu yang sangat kita Cinta-cintakan guys ya Yaitu Peningkatan jaringan Wess Gue gak tau ini fungsinya apa guys Jadi kalau yang speed mode itu kan Kalau misalnya kita aktifkan Hidupkan untuk mengurangi lag Dan ini akan mengurangi lebih banyak data Kalau yang speed mode ini Kalau misalnya kita aktifkan Itu kuota yang akan tersedot Jauh lebih banyak Daripada yang biasanya Tapi akan lebih stabil Gitu ya guys ya Fungsinya guys ya Ini fungsi dari speed mode Tapi ini gak kita bahas Karena ini udah ada di Mobile Legends dari lama Nah Memiliki performa lebih baik Ketika Wifi atau 4G Tidak stabil Perlu mengaktifkan Oke Oke I know I know Jadi Fungsinya adalah Ini kan gue sekarang Pake wifi guys ya Ini kan gue sekarang Pake wifi Kita lihat ya Kita lihat Nah bentar Nih Cuman ini di handphone gue ini Gak ada kuota guys ya Gak ada kuota Jadi Kalian Kalau misalnya pengen Mengaktifkan ini Peningkatan jaringan Kalian harus Nah gak bisa guys ya Gak bisa Kenapa gak bisa Nanti gue jelasin Kita baca ini ya dulu Dear player Anjay Untuk menyelesaikan masalah lag Di dalam pertandingan Kami tidak pernah berhenti Untuk mengembangkan Metode baru Begitu tun Jangan skin mulu Yang dikeluarin Gue demen nih Kalo kayak begini Kini Setelah melakukan Banyak optimasi Fungsi peningkatan jaringan Telah hadir Dengan menggunakan Wifi dan 4G Secara bersamaan Untuk meningkatkan Koneksi jaringan kalian Bang Kalau misalnya HP gue Isiah hidayah bang Belum ada 4G nya Gimana Gak usah Gak usah nanya ya Ini khusus buat handphone Yang sudah 4G Ya kali guys Di jaman 2020 Ini Kalian masih menggunakan Handphone 3G Emangnya ada Harusnya udah standarisasi Udah SNA itu 4G guys ya Next Jika anda mengalami Masalah ping yang Tidak stabil dan patah-patah Kami menyarankan anda Untuk mengaktifkan Peningkatan jaringan Tuh guys Ini kata muntun Catet guys Catet Nanti kalau misalnya Kita udah aktifkan Ini ternyata masih ngelag Kalian bully aja Muntun guys ya Pada battlefield Anda dapat melakukan Tab pada pengaturan Di pojok kiri atas Untuk mengaktifkannya Oke Jadi ternyata Di dalam gamenya Juga ada guys Nanti kita coba guys ya Anda dapat melakukan Tab pengaturan Di pojok kanan atas Untuk mengaktifkan Oke Peningkatan jaringan Akan berlalu Ketika diaktifkan Oke Data seller 4G Anda harus digunakan Nah ini harus aktif nih guys Poin nomor 2 Harus digaris bawah ya Jika anda memiliki Koneksi Wifi yang bagus Dan tidak memiliki masalah lag Nah Ini kalau misalnya Wifi kalian ngelag ya Jangan ditanya Ini berarti salah Wifi kalian ya Kami menyarankan anda Untuk tidak menggunakan fungsi ini Nah betul guys Gitu guys ya Fungsi ini hanya berlaku Di Android Hahaha 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 Ini yang nomor 4 Baru betul guys ya Jancu Jancu Rip HP kentang ini guys ya Wah ini Muntun Gak ada otak Gue baru tau guys Nomor 4 Anjing Kocak gaming guys ya Fungsi ini hanya berlaku Di Android 6 Atau versi Android Lebih tinggi Jadi Buat kalian Yang memiliki Handphone Android Yang masih 6 ke bawah Ya Harap bersabar aja Harap berdoa Semoga Kalian dapat rejeki Dan bisa ganti Handphone yang Lebih bagus guys ya Karena masih banyak Orang yang main Mobile Legends Android 6 6 Harusnya sih Sedikit Sedikit Maksud gue Masih ada lah Beberapa orang yang main Mobile Legends itu Di Android 6 Mudah-mudahan Ya kalian diberikan rejeki Semuanya yang nonton ini Yang nge-share video ini Kalian diberikan rejeki yang banyak Ya kan Dan kalian bisa beli Handphone yang bagus guys Tapi harusnya Ini Android 6 Harusnya udah jarang yang pake Udah jarang Karena sekarang itu jatuhnya Sudah Android 10 ya Sekarang itu udah Android 10 Bahkan Ini Pixel 4 gue aja Ini kan gue ada Handphone yang satunya lagi Pixel 4 gue ini Sekarang sudah ada Android 11 beta Cuman kalau Belum-belum ini ya Belum secara ofisial Baru di Karena ini kan Buatan Google langsung guys ya Jadi sekarang itu yang Umumnya Android 10 Jadi harusnya yang 6 itu Udah jarang lah Udah jarang Kalaupun ada Ya paling cuman Segelintir aja guys Oke Nah yang bikin gue penasaran guys Bentar Jadi gimana caranya Nganatifin bang Ini kan gak bisa bang Nah jadi Kena gini guys Ini kan kalian lihat ya Ini kan gue cuman Wifi gue doang yang aktif Ya kan Yang datanya gak aktif Ini gue bisa ngeaktifin Tapi masalahnya Gue gak punya kuota Misalnya gini guys Kita pencet aja Sampai dia warna biru Beda-beda HP Beda cerita guys ya Nah Tuh kan Bisa kan Langsung bisa guys Tuh Langsung bisa Tapi kalau ini kalian matikan Bentar Nah gak bisa guys Jadi fungsi dari Peningkatan jaringan ini Dia tuh kayak ngeboss guys Kayak ngeboss Jadi Kombinasi antara Wifi Dengan 4G Jadi saling melengkapi Dua-duanya aktif Nah ini kasihan Kalian yang Kuotanya menipis ya Jadi ini gak disarankan Buat kalian yang gak punya kuota Otomatis kalau kita gak punya kuota Kan kita pake Wifi only Kalau kita pake Wifi only Otomatis Gak bakalan bisa Ngeaktifin ini Karena disini Diharuskan mengaktifkan Yang 4G nya juga Jadi kalian harus Menyiapkan 4G Kuota kalian Sehingga Dua-duanya aktif 4G nya aktif Wifi nya aktif Jadi dua-duanya ini Saling mengkombine Saling kolaborasi Untuk membuat jaringan Yang lebih stabil Ini bener-bener Gua happy banget guys Ini bener-bener fitur Yang dari dulu Udah gua tunggu-tunggu Sama Moonton Sumpah Ini dari dulu Udah gua tunggu-tunggu Kenapa baru sekarang Tun Kenapa Tun Apakah gara-gara LOL Mobile sudah mau hadir Takut pada pindah Dari dulu harusnya Tun Jangan skin mulain Dikeluarin ya guys ya Nah Tunggu guys Kata Moonton Itu kalau di dalam Battlefield itu juga ada guys Kita coba ya Kita coba tes Di Battlefield Kita coba tes Di custom classic aja Apakah Di dalam gamenya juga ada Jadi kita kayak Tinggal pencet Tanpa masuk ke settingan Gitu loh guys Kata Moonton Kata Moonton sih begitu Oh ini Oh ini Wah ini Eh biji buset Bapak dia lah Bukan bapakku Wah YSS jadi keren banget Anjay YSS jadi keren banget Cok Wajah Wajah Hero favorit Gua Cok Jangan Jangan Tadi yang di Oh bukan Bukan YSS Itu hero baru Kayaknya ya Anjay keren banget Cok Sumpah loh Gua user YSS 3000 match Ini yang Gua tunggu-tunggu Dari dulu Bah Lul Oke oke Kita coba masuk ke dalam Battlefield nya Kita cek Apakah ada fungsi On off Untuk peningkatan Jaringan yang 4G dan wifi Dari dulu Nolusnya Begitu Tonton Oke Gua penasaran Banget sih Centrenet Lama Bid loh Buset dah Nah Mana guys Gak ada Kata Eh gua mau nyoba Hero baru Gua guys Wih 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 Ini kenapa Jadi review hero ya Coba-coba ya Gak ada guys Tetap Tidak ada Tombol Untuk Otomatisnya ya Gua kira Di dalam Battlefield ini Ada tombolnya guys Untuk meningkatkan Jaringannya Atau 4G nya Kita aktifin Coba-coba ya Gak ada juga guys ya Jadi kita harus Masuk ke sini Nah gini ya Harus di Dari sini harus manual Yaudah lah Gak apa-apa lah ya Gua kira tadi Ketika dalam Game seperti ini Dia bisa Tapi ini udah oke guys ya Maksudnya Itu udah sebuah Update yang luar biasa Dari seorang Muntun guys ya Gua Gua makin cinta Sama Muntun sih Jadi ini yang namanya YSS baru Yang kalian omongin Kalo gua lagi Live streaming Bang coba bang YSS bang Udah diri Bang coba bang Coba bang Oh jadi kayak begini guys ya Keren Skill satunya Woi Keren cowo Ya 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 Oke lah Yaudah guys ya Itu aja guys Mungkin sedikit video dari gua Semoga informasinya bermanfaat Ini masih berlaku di Advan Jadi mudah-mudahan nanti Reset season kan sekitar 6 hari lagi Berarti sekitar tanggal 18-19-20an Antara tanggal itu Jadi mudah-mudahan Season baru Sudah ada update Untuk ini guys ya Sudah ada update terbaru Dari peningkatan Fitur ini Yang sangat gua Dampak-dampakkan ini Keren banget sih Thank you buat kalian Yang udah nonton video Lalu sampai ke-keluan Jangan lupa lagi di direct Di comment Jangan lupa di subscribe Thank you Bye Bye selamat menikmati